Tupolev Tu-160 juga dikenal sebagai Blackjack oleh NATO adalah salah satu usaha tempur pengebom supersonik terhebat yang pernah dibuat oleh Rusia pesawat ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi canggih, daya jelajah yang jarak jauh, dan kemampuan serangan nuklir Tupolev Tu-160 adalah hasil dari perkembangan yang dimulai pada tahun 1970-an sebagai tanggapan terhadap pesawat pengebom strategis B-1 Lancer Amerika Desainnya dimulai oleh Birodesain Tupolev pada tahun 1973 dan pesawat ini pertama kali terbang pada tanggal 18 Desember 1981 Produksi massal dimulai pada awal tahun 1980-an dan pesawat ini mulai beroperasi secara aktif pada tahun 1987 Desain eksternal Tu-160 sangat mengesankan dengan sayap delta besar yang memberikan pesawat ini tampilan yang ikonik pesawat ini mampu mencapai kecepatan supersonik hingga MAX II serta memiliki daya jelajah jarak jauh yang memungkinkannya menjangkau target di seluruh dunia pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih termasuk radar terbaru dan sistem navigasi Tupolev TU-160 adalah pesawat supersonik yang mampu terbang pada kecepatan hingga 2220 km per jam dan mencapai ketinggian maksimum 15.000 meter kecepatan dan ketinggian ini memungkinkan pesawat ini untuk menghindari pertahanan udara musuh dengan sangat efektif pesawat ini dapat membawa berbagai jenis senjata termasuk bom konvensional, rudal jelajah, dan bahkan senjata nuklir salah satu fitur paling mengesankan dari Tupolev TU-160 adalah daya jelajahnya pesawat ini memiliki jangkauan sekitar 12.300 km tanpa mengisi bahan bakar ini memungkinkan Rusia untuk mengirim pesawat ini dalam misi serangan jarak jauh atau pengintaian di seluruh dunia salah satu peran utama TU-160 adalah sebagai platform pengiriman senjata nuklir pesawat ini dapat membawa hingga 6 bom nuklir besar atau rudal nuklir dengan daya ledak besar hal ini membuatnya menjadi komponen penting dari triad nuklir Rusia yang juga mencakup rudal balistik dan kapal selam nuklir selain peran nuklirnya Tupolev TU-160 juga dapat digunakan untuk misi serangan konvensional jarak jauh kecepatan dan daya jelajahnya memungkinkan pesawat ini untuk menyusup ke wilayah musuh dengan cepat meluncurkan serangan mendadak dan menghindari pertahanan udara musuh selain peran militer pesawat ini juga sering digunakan sebagai alat diplomasi oleh Rusia pesawat ini sering terlibat dalam misi jarak jauh yang melibatkan kunjungan ke negara-negara tertentu sebagai bagian dari upaya diplomasi Rusia